Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Siang dan Doa Siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak di Kerajaan Sorga, terima kasih atas penyertaan yang engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat Saudara Rohani, Pembacaan Ayat Emas Alkitab Renungan Kita Siang Hari Ini Nats Bacaan Kita Siang Hari Ini Adalah, Marilah Kepadaku, Semua Yang Letih Lesu Dan Berbeban Berat, Aku Akan Memberi Kelegaan Kepadamu. Tertulis di dalam kitab Matius 11 ayat 28, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Matius 11 ayat 20 sampai dengan ayat 30. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya, celakalah engkau Horazim, celakalah engkau Bethsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, Pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, Pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapak, Tuhan langit dan bumi, Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapak, Itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak. Dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, Semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan. Ayat di atas terambil dari kitab Matius 11 ayat 20 sampai dengan ayat 30. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Wisatawan yang menderita, Kata bijak Alkitab hari ini adalah Saat Anda menjalani kehidupan yang meletihkan biarkanlah Yesus yang membawa beban Anda. Cerita renungan siang kita hari ini adalah Setelah menempuh perjalanan panjang dari Hong Kong, Termasuk transit selama 7 jam dan 3 jam penundaan, Kami akhirnya tiba di Chicago. Hanya kira-kira 20 menit, Kami ketinggalan penerbangan terakhir ke Grand Rapids yang menjadi tujuan kami. Maskapai penerbangan memesankan kamar hotel bagi kami dan kami pergi ke hotel itu untuk istirahat semalam. Kami pasti tampak menyedihkan bagi karyawan hotel. Seorang dari mereka memandangi kami, Menggelengkan kepala, Dan berkata, Wisatawan yang menderita, Mungkin dalam industri wisata, Kata itu adalah istilah yang umum, Tetapi istilah itu baru bagi saya, Dan rasanya sangat mengena setelah saya menempuh perjalanan berat selama 2 hari. Bagi saya, pengalaman itu merupakan metafora hidup. Di dunia ini kita adalah para peziarah yang sedang berjalan ke rumah surgawi yang jauh melebihi gambaran yang ada. Namun, sepanjang jalan, urusan dan beban perjalanan dapat merampok harapan serta sukacita kita. Kita menjadi wisatawan yang menderita dalam keputusasaan, Hingga membutuhkan dorongan semangat dan penyegaran. Tuhan memanggil peziarah yang letih seperti kita, Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hanya dialah yang dapat memberikan kelegaan bagi jiwa kita, Sehingga kita dikuatkan ketika menempuh perjalanan selanjutnya. Apakah Anda menderita dalam perjalanan Anda? Bersandarlah kepadanya. Kasih dan pemeliharaannya tersedia untuk memulihkan hati Anda. Apa agama yang tepat bagi saya? Restoran fast food berjualan dengan menawari kustomernya opsi memesan makanan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Beberapa coffee shop membanggakan adanya ratusan macam rasa dan jenis kopi yang bisa dipilih kustomernya. Bahkan ketika membeli rumah dan mobil, manusia bisa memilih opsi dan fitur apa saja yang sesuai dengan keinginannya. Rasa es krim bahkan kini tidak lagi terbatas pada coklat, vanila atau strawberry. Pilihan adalah raja. Anda dapat memperoleh apapun sesuai dengan selera dan kebutuhan pribadi Anda. Bagaimana dengan agama? Adakah yang persis sesuai keinginan Anda? Adakah agama yang tidak membuat Anda merasa bersalah? Tidak ada tekanan dan tidak dipenuhi dengan aturan harus begini dan tidak boleh begitu. Andai agama seperti itu ada, bolehkah kita memilih agama seperti memilih es krim? Dalam dunia ini ada banyak suara yang mencoba menarik perhatian kita. Jadi mengapa kita harus mempertimbangkan Yesus lebih baik dari Muhammad atau Konghucu atau Buddha atau Charles Taze Russell atau Joseph Smith? Bukankah semua jalan menuntun manusia ke surga? Bukankah pada dasarnya semua agama sama saja? Kebenarannya ialah, tidak semua agama menuntun ke surga, sama seperti tidak semua jalan bisa membawa kita ke Jakarta. Hanya Yesus sendiri yang berbicara dengan otoritas sebagai Allah. Karena hanya Yesus yang telah mengalahkan kematian, Muhammad, Konghucu dan lain-lainnya tetap tinggal dalam kuburan sampai hari ini. Yesus keluar dari kuburnya pada hari ketiga setelah wafat di kayu salib. Bukankah setiap orang yang berkuasa mengalahkan kematian patut mendapat perhatian kita? Bukankah setiap orang yang berkuasa mengalahkan kematian patut untuk didengar? Bukti-bukti yang mendukung kebangkitan Yesus Kristus sangat banyak. Pertama-tama, diketahui ada lebih dari 500 orang yang menyaksikan sendiri kebangkitan Yesus. Jumlah yang cukup banyak untuk dijadikan pegangan, karena 500 kesaksian tidak bisa diabaikan begitu saja. Ditambah lagi dengan kubur kosong, para musuh Yesus dapat dengan mudah menghentikan pembicaraan mengenai kebangkitan Yesus dengan memperlihatkan mayat Yesus yang mulai membusuk. Tapi mereka tidak dapat memperlihatkan mayat Yesus, kubur Yesus kosong. Dapatkah para murid mencuri mayat Yesus? Tidak mudah. Untuk mencegah hal itu, kubur Yesus saat itu dijaga oleh para tentara bersenjata. Mengingat para pengikut Yesus lari ketakutan ketika Yesus ditangkap dan disalibkan. Kecil sekali kemungkinan bagi sekelompok nelayan yang ketakutan ini berani datang menghadapi tentara yang profesional dan terlatih. Fakta berbicara, kebangkitan Tuhan Yesus tidak dapat diabaikan begitu saja. Sekali lagi, setiap orang yang berkuasa atas kematian pantas untuk didengar. Yesus membuktikan kuasanya atas kematian. Karena itu kita perlu mendengar apa yang dia katakan. Yesus mengklaim dirinya sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan. Yesus bukan salah satu jalan, dia adalah satu-satunya jalan. Yesus yang sama ini juga berkata, Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hidup dalam dunia ini adalah hidup yang berat, banyak di antara kita yang bercucuran darah, dan babak belur dalam dunia ini, benar. Jadi apa yang Anda inginkan? Pemulihan atau sekedar sebuah agama, juru selamat yang hidup atau salah satu dari sekian banyak nabi, yang mati, hubungan yang bermakna atau upacara-upacara yang kosong. Yesus bukan salah satu pilihan, dia adalah satu-satunya pilihan. Yesus adalah agama, yang tepat kalau Anda mencari pengampunan. Yesus adalah agama, yang tepat kalau Anda mencari hubungan yang berarti dengan Allah. Yesus adalah agama, yang tepat kalau Anda mencari rumah kekal di surga. Tempatkan iman Anda kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Anda tidak akan menyesal, percayalah kepadanya untuk pengampunan dosamu, Anda tidak akan dikecewakan. Jika Anda ingin memiliki hubungan yang benar dengan Allah, berikut ini adalah sebuah contoh doa. Ingat, sekedar mengucapkan doa ini atau doa-doa lainnya tidak akan menyelamatkan Anda. Doa ini adalah sebuah cara untuk mengungkapkan kepada Tuhan bahwa Anda beriman kepadanya dan untuk berterima kasih kepadanya untuk keselamatan yang Dia sediakan bagi Anda. Hanya iman kepada Yesus yang akan menyelamatkan Anda dari kebinasaan. Bapak di surga, saya tahu bahwa saya telah berdosa kepadamu dan pantas untuk dihukum. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang seharusnya saya tanggung sehingga dengan beriman kepadanya saya dapat diampuni. Saya berbalik dari dosa-dosaku dan percaya kepadamu untuk diselamatkan. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang indah, yaitu karunia hidup kekal. Amin. Yesus akan meneguhkan kita, 1 Korintus 1 ayat 8 berkata demikian. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Meneguhkan berarti menguatkan kita sampai kesudahannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan kita di dunia ini akan dipenuhi dengan berbagai tantangan dan rintangan menuju kehidupan yang kekal. Saat kita menjumpai pergumulan yang berat maka Yesus pun berjanji akan meneguhkan kita menghadapinya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Ada tiga ribu lebih janji Tuhan di dalam Alkitab, tapi waktu kita membaca Alkitab sering kita mengabaikannya. Firman Tuhan adalah benar dan penuh kuasa. Dia berfirman. Maka semuanya jadi. Dia memberi perintah. Maka semuanya ada. Bagi manusia tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagian firman Tuhan di atas sekali lagi menguatkan dan menghibur kita. Ketika Yesus melihat orang banyak ini dalam kehidupan sehari-hari menanggung beban dan tekanan. Maka ia membuka tangannya, berkata kepada mereka. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalimat ini memberikan kita penghiburan dan dorongan besar. Karena perkataan ini kita harus menyerahkan semua kekhawatiran dan beban kepada Tuhan. Mengapa manusia perlu diteguhkan? Karena manusia dipenuhi dengan beban berat. Pertanyaan kita sekarang adalah apa beban berat manusia itu? Setidaknya ada dua beban berat manusia, yakni. Pertama, beban jiwa atau batin. Akibat dosa, manusia menanggung beban jiwa dan tergugat oleh hati nuraninya. Raja Daud di perjanjian lama, setelah berdosa ia mengungkap penderitaan batinnya dalam masmur. Batinnya menderita karena berdosa. Jika ia tidak mengakui dosa, maka ia tidak akan mendapatkan kelegaan. Kedua, beban pikiran atau mental, dosa bukan hanya menimbulkan penderitaan batin. Tapi juga membuat orang menderita tekanan pikiran atau mental. Raja Saul di perjanjian lama, melihat setelah Daud mengalahkan Goliat dan perempuan Israel itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Sejak itu hatinya iri kepada Daud dan berusaha dengan segala cara untuk membunuh Daud. Karena hal itu, ia menanggung beban pikiran dan tidak mendapatkan ketenangan. Hari ini banyak orang menanggung beban pikiran. Dan akhirnya karena tidak sanggup menahannya sehingga mengalami gangguan jiwa. Jadi setiap orang memiliki beban berat. Karena semua orang telah berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus tahu kebutuhan manusia dan memahami kesusahan manusia. Karena itu Tuhan Yesus menyatakan, Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Untuk menghadapi beban berat ini, maka Yesus memberikan rahasia untuk memperoleh kekuatan dan keteguhan, yakni. Pertama, datanglah kepada Yesus. Tuhan Yesus berkata, Marilah kepadaku, jadi bukan hanya datang ke gereja, tapi juga harus datang ke hadapan Tuhan Yesus. Supaya orang-orang tersesat kembali kepada Tuhan Yesus dan jiwanya mendapatkan kelegaan. Asalkan kita datang ke hadapan Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan kelegaan. Kedua, Perolehlah, banyak orang datang tapi sangat disayangkan. Mereka belum memperoleh. Meskipun ia sudah beberapa tahun mendengarkan kotbah, tapi belum memutuskan untuk percaya Yesus. Yesus, kebinasaan orang seperti ini lebih menyedihkan daripada orang yang belum pernah datang. Karena ia sudah datang tapi tidak memeroleh. Orangnya di gereja tapi hatinya tidak. Ia tidak mempersiapkan hati datang beribadah kepada Tuhan. Ketiga, Nikmatilah, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus memberikan kita sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang yaitu ketenangan jiwa. Ada banyak orang kaya bisa menikmati semua materi, tapi hatinya tidak pernah merasa puas. Ini adalah hal yang paling menderita. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita hidup di dalam dunia yang penuh kesulitan dan penderitaan. Maka pasti menghadapi beban keluarga, pekerjaan dan berbagai beban lainnya. Kiranya kita mau menyerahkan semua beban berat kita kepada Tuhan Yesus, di dalam Yesus, kita akan mendapat ketenangan sejati. Ini adalah satu resep obat yang paling manjur dari Tuhan Yesus kepada semua orang yang percaya kepadanya, yang dapat menyembuhkan tubuh, pikiran dan jiwa kita. Kiranya di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan hidup yang tenang. Karena itu, teruslah percaya kepada Yesus sebab Ia akan senantiasa meneguhkan kita. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapak Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemuh menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapak kami, kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudara rohani at gmail.com Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!